guys, ini bentukin aja oke, selamat pagi guys, balik lagi sama gue si Jep Pro Car Frog alright, alright, hari itu tanggal 30 hari, hari apa sih nih? Selasa ya? hari Selasa, jam 5 sore-an dan akhirnya GTR udah keluar dari gias ya, delivery model sekarang tapi, ini delivery sementara jadi ini cuma buat kebutuhan sponsor aja ntar bakal gue lepas lagi, sebenernya gak boleh di-publish cuy tapi ya, gak apa-apa karena hari ini bukan ngebahas dia-nya tapi ngebahas dia juga sih, cuma ada dia-nya oke, kenapa ada dia di sini? jadi gue pengen suruh dia bawa ini karena, lu belum pernah kan? belum pernah dia belum pernah sama sekali bawa ini gak ada ya, gak pernah dong? jadi, dia bakal gue suruh cobain bawa dan pasti kalian penasaran, gue juga penasaran dia bisa atau enggak? asuransi kan? enggak, belum jadi, kita keluarin dulu mobilnya di sini kita keluarin, baru ntar kita langsung suruh dia di dalam mobil udah di luar ini mobilnya itu dia masih di sana terus si Jeremy baru balik ternyata dan oke ini udah soalnya takut gelap, jadi langsung aja kita jalan muter depak aja kita muterin komplek aja, bukan komplek sih, maksudnya keluar maksudnya di depak aja ntar dia yang bawa coba, cobain kayak gini dia harus merasakan tenaganya seperti apa dia ngegas hahaha gitu eh gue deg-degan beneran tau, sumpah demi Tuhan apa? deg-degan beneran nah gampang kamu aja pertama kali mau deg-degan ya takut, takut banget iya takut deg-degan sama aja oke sekarang si Cassia udah di samping gue di sini gue juga deg-degan, sebentar deh bego tapi bicara gimana? ya lu gimana nih, transmisi bentar 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 gue harus oh i know nah itu pencet aja udah ini tekan tekan mas itu masih di air nah udah tinggal jalan aja biasa ini udah kan? belum udah ya gue takut gemes jalan aja seperti normal sabar jangan ngegas-ngegas dulu ntar gue kasih mode paling lemah dulu gue masukin ke gearboxnya yang snow ini anjing gemes gue oke dia udah ada di samping gue dan dia akan mencoba menyetir ini yang penting guncinya nyetir ini jangan panik kok panik gimana? jangan harus direk dulu kalo jalan pelan biasain dulu mobilnya sebenernya sama aja sih mobil biasa cuma bedanya lebih keras terus gasnya lebih sensitif gitu aja gitu ini masih di mode paling aman kita keluar aja keluar kompleks ntar gue pengen lihat naik si dia kalo digas seperti apa kalo dia ngegas paling muka gue aib ya jadinya ya lu ngegasnya kalo saat ini ntar kalo gue suruh lepas lupa aja nah oke kita keluar komplek dulu guys enak ya berlindung anjing sore 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 kak iya oke itu ada MSD satu poso lagi deh biasa kan dia bawa mobil yang kecil-kecil ini imut-imut tapi kan kenceng juga itu sebenernya harusnya bawa ini ga terlalu kajar cuman kalo itu kan nyelow gitu kalo ini kan kayak apa-apa ya karena beda beda power lah sebenernya beda power cuman ya kalo dibandingin mah ga beda-beda Jawa amat sih sebenernya mobil sama-sama-sama kenceng cuman beda powernya ini ga giatin aja kalo ini kan halus lu ga usah gas maul aja dulu gas tengah dulu aja rasain dulu aja powernya dia gimana ini gue ga ngegas kalo gas digunas ntar kalo lu udah ngerasain gas tengah berasa nanti aja berarti lu kan berbisa ngira-ngira kalo lu gas makin kenceng semana nih kencengnya jadi yaudah santai yang penting kunciannya tenang aja jangan kaget lu kalo ngegas lu in dulu jangan kaget pas ngegas lu rasain aja kan udah mari pak yuk yuk youtube ya youtube eww nah tuh kan gitu kalo jalan pelan lu rasain aja pelan-pelan dulu nah iya enak kan lu mulai berasa kan kalo gas gini nyendernya kalo lu gas makin dalem lagi jadi lu ngiringin aja kalo menurut lu jalanannya oke baru lu nah jadi jangan kaget gasnya gusannya di kanan ya iya karena ini jepang bukan Eropa jepang lu kan bisa bawa Eropa jangan yang ledek gitu dong aja ini jepang kenceng tapi lu lihat ya nah yang penting dirasain lu aja luas ada bus i know kalo jalanannya menurut lu cukup buat blue gas karena lu tau kan lu kan sering diboceng iya jadi ya udah lu rasain lu ini gua masih di mode paling cupu ntar kalo lu udah bisa ngerasain baru gua kasih mode yang jangan dong udah gua cupu aja kalo apa lah demi nah masuk ini masuk aja damnya aja lama banget ini aja baru segini loh ini mah masih ditempel biasa gitu lebih gas ini cuma baru di tepel-tepel 16 oke oke merasakan itu baru gitu doang ini bener-bener lu punya udah berapa tahun gua baru pertama kali bawa nih ambil kiri ya dia belum pernah cobain ini sama sekali guys jadi ini pertama kali gua suruh dia cobain mobil ini bener-bener pertama kali pertama kali nyalain aja gold start aja gak pernah dia nyalain mesinnya aja gak pernah taruh gua kayak cobain biar dia tau gimana rasanya kekuatan Jepang ya gak Eropa terus ntar lu bikin komparasi antara ini dan mobil lu kayak gimana rasanya bedanya ya beda lah ini aja udah beda ntar dia akhir aja kita jalan-jalan dulu aja muter-muter dulu aja santai maksudnya di gini kan iya segingin lah ambil kiri aja ntar BML tuh kan jalan ingin kan mobil tua beku ntar gua ajarin cara menggunakan pedal shift lu udah terbiasa belum? ini belum jangan jangan aneh-aneh dulu lu kenapa? mobil lu loh ini ini kan gua juga tegang gue juga tegang lu bisa kan nyalain pedal shift? enggak kan bila ini lu juga ada ya? kalau ini gak bisa sama aja sama aja lu bencet siapa? enggak ah udah ini aja dulu ah dia takut dia takut gua ntar ada apa-apa ntar gua disalahin gua gak berani tarik sesumpal ya? tarik aja sekali tapi lu fokus jadi lu nginjek lu siap dulu jangan setir tangan lu ke ini ini gak siap gua gak siap kalau tangan lu belum siap lu gaspol kaget jangan karena mobilnya kalau ke gaspol kan badai-kodek nah lu siapin dulu pegang sedini yang leceng lu jam sedini sih rame bentar dong jadi siapin dulu dipegang dulu kalau udah siap baru bentokin aja gasnya bentar 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 ini remnya pakem kan? pakem lah kalau gak pakem mati gua udah aman yaudah gua gak punya abang lagi ini remnya aman kalo jadi ntar aja pas belakang kiri gua gaspol kita biar dia gak biar dia gak biar dia gak biar dia biar dia gak baru buah dikit aja gak ngomong sih ini gua kasih model normal aja lu gua kasih coba yang R setengah aja yang R kalo udah bisa iyalah ini gua buatan makanan lu buah mini bisa harusnya harusnya buah ini bisa bisa tuh makan ini cuma baru detail dekat gua aja gak pada bawa mobil masih tangan lu keringetan ya? iya hahaha eh gua kan emang keringetan gua kan kirin, kirin, kirin kan ada ininya kan ada ini kan ada ini kan ada ini kan ada ini kan biasanya nih guys biasanya sering kotornya kotornya tuh ih di kiri-kiri semua gitu ih gerimu semua nah ini apa tunggu terus dulu aja tunggu terus gas gas eh pentokin aja merah hahaha kuling hahaha ini tuh sensasi GDR ya kan gue udah gue udah terus nah entar lama-lama lu biasa jadi bukan biasa jadi lama-lama ketagihan karena sensasi report nya itu ini kan ga gender gitu kan gendernya aja kan karena dia ga langsung mental gitu kan kaget sepuluh Jadi.. Mas masih berurus Ya tau Ini kan daerah kita, gua hafal tadi Gua urus aja Jadi, ya begitulah GTR Lu udah tau kan sekarang di gimana? Kalau di gaspol Maaf ya biasa gue mini Lebih cefer maksud Iya gua lupa lah Gua udah lama gak mau BFY Lu biasa pelanjah Gimana nih? Kalau lu udah biasa, gua kasih lu bisa gak sih pake pedal shift? udah nih, coba omong, lu jangan aneh-ane, gak mau lu otorin aja dulu oke, pegang ayo jangan aneh-ane udah ganti, anjir gimana sih? udah, udah jangan aneh-ane dulu, gua jadi masih deg-degan, lu mah gak sabaran, ntar aja mempelan-pelan, ceper mobilnya aduh, kamu ini babak nah, udah mulai biasa kan? udah tau kan, gasnya semana? gaya pulang ya udah, lagi, lulus, lulus, lulus dulu, muter, muter balik terbiasa dulu, gaya pulang ya kenapa lu gak milih ini aja? untuk dulu kenapa harus milik Uber? iya kan kan cewek JDM gitu kan, keren jarang kan cewek pake motor JDM gua pingin nyaman daripada gudek-deket tiap hari iya cuma biasa lah, apalagi gak malah doang gua, awal pertanggung bawah juga deg-degan karena toernya beda banget biasa kan mobil paling kenceng sebaru tuh iya, di dalam sebaru habis dari sebaru kesini gua pikir tuh bedanya dikit banget ternyata jumlah sekali dan biasa deh, buat Mini Cooper, buat ini bedanya ya begitulah, gak bisa lu harus berhati dulu biar suatu waktu lu kalau mau ganti mobil Mini Cooper nya naik kelas lu bisa tau lu pengen beli apa gak GTR juga sih gua lu harus merasakan gimana rasanya naik mobil Jepang lu kebiasaan nyaman lu harus iya, lu kebiasaan nyaman kan orang minta mencari nyaman aja sebenernya ini juga dibilang gak nyaman juga gak nyaman gak nyaman ini nyaman ini cuman dibilang gak nyaman banget juga enggak ya, maksudnya kalau ngariknya harus, 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 harus sabar cuman cuman emang gua gak liat ada jadi, yaa sebenernya keringetin kan lu buat ngarik jadi ya gitu lah mobil ini dibilang nyaman banget enggak, dibilang gak nyaman tapi sebenernya enggak kalau disus kalau di mode comfort mah emang ini kan suspensinya gua mode-in comfort ini kan tadi, di mode lu kan udah ngerasain kan mode-in snow tadi iyaa ini mode-nya R ada tiga, sekarang nih R oh kayak mid kalau, tadi mid mini mid yaa, tadi awal pertemuan lu bawa kalau di mini tuh green green, ini mid terus gua pilih mid sekarang yang sport sekarang? iyaa lu bedain, rasain bedanya gimana lu, lu rasain bedanya gimana terus lu kasih tau kok semua orang gimana menurut lu ya sebagai wanita yang memandang biasa kan wanita kan baru amet kan gue pengen tau lu bisa merasakan bedanya terbaik tuh dia bikinnya lebih ini terus pengennya dikirundah terus kalau dia di mode setel atchuuu terbalikin ini nah, nih sepi nih lurusin dulu setirnya baru gas nah, coba gas terus wadih gas udah ya udah ya gua gua mencari aman li jadi dia sebenernya penasaran gua pengen cuma masih takut gitu penasaran tapi takut untuk mencoba first time lu ntar mungkin next lah, ada part 2 nya lah ya harus biasa dulu baru ntar lu gua serisain colong mobil lu nanti jadi ntar mungkin di part 1 ini dia merasakan dulu mobilnya kayak gimana ntar di part 2 baru kalau dia udah biasa baru gua berani lepas dengan yang lebih gila daripada kali ini oke sekarang kita balik dulu ke arah rumah dan lu hampir jelasin gimana rasanya jadi tau ini dibanding Mini Cooper ya bedalah bro bedanya apa? ya dari gasnya juga udah beda ya pak bedanya? kalau Mini Cooper ini kan kalau Mini Cooper kan ya smooth lah kenceng cuman gak ngagetin ya? kalau ini kayak kan yang pertama kali Mini Cooper naik gua bilang gua 200 aja gua kagak tau iya jadi jadi peran-pelan naiknya kalau ini kan langsung kayak berasa kenceng banget kayak ketarik ya jadi dirakutin iya kalau ini emang kayak barangnya terus kalau nyetirnya erak mana Mini Cooper? hmm siapa aja sih kayak kalau ini nya setirnya kayak berat beratnya enak gitu kok gak terlalu enteng? iya sama Mini Cooper lebih enteng? ini lebih enteng ini lebih enteng ini? iya makasih iya menurut gua padahal bannya gedean ini entengan ini cuman kalau ini di gas makin kenceng makin perat iya iya bener Mini Cooper juga pasti kayak gitu iya kayak gitu cuman kalau ini lebih kayak ya karena gua udah deg-degan aja dari awal terus duduknya enakan mana? ini sih ini ini lah ini lah cuman seru seruan mana? ini lah jelas iya lah kan gak tau kalau menurut gua ya pasti seruan ini kalau menurut gua seruan ini ini lah sekarang lu pengen ini atau gak? kalau ada yang mau beli boleh kalau Mini Cooper dituker ini? boleh ya boleh lu pakai pertanyaannya begitu bodoh oke ya jadi mungkin segitu aja sih gua lihat reaksi dia buat mobil ini gua baru pertama kali ini gua tegang juga sebetulnya wah periksa aja tapi yaudahlah gak apa-apa ya yang penting kita sudah selamat masuk komplek lagi puji Tuhan gua doa dulu nah jadi overall kesimpulannya mobil ini gimana menurut lu? satu dua kata lah buat mobil ini apa? luar biasa luar biasa luar biasa oke 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 jadi mungkin segitu aja guys reaksi dia dari mobil ini dia masih agak takut-takut ya gak berani ngebenjek karena emang kagetin powernya sih dia baru pertama kali juga selama ada mobil ada di rumah dia gak pernah bawa ya dari dari dua tahun lalu dari dua tahun? mungkin sekuntaranya gua gak pernah dia baru pertama kali dia bawa jadi wajar lah kalau dia masih kaget dan berani gaspol ntar mungkin ada perduanya ya kalau dia berani kan diri buat gaspol baru gua lepas dia buat gaspol dan ini jalannya juga gua salah sih milingin di jempolan kerja rame banget gak bisa tarik gitu jadi rame dikit-dikit penting udah ngerasain powernya kayak gimana oke jadi yaudah begini aja videonya kalau kalian suka ancungin jempol ke atas aja kalau gak suka ke bawah terserah kalian saya tidak memaksa tapi kalau yang belum subscribe subscribe dulu di bawah saya memaksa kalau yang ini di bawah pencet tombol merahnya aktifin loncengnya juga notifikasinya biar kalau gua upload video kalian langsung dapet notif gak ketinggalan saya follow instagram kita berdua ada di deskripsi di bawah di bawah follow dulu oke sip kita udah sampe di rumah dan oke, terima kasih udah nonton see you in the next video bye-bye